Hai disini ada punya user yang mau minta ruset terus yang PD ini saya buat untuk kebutuhan tutorial aja oke terhidupkan lednya bergedip-gedip di sini oke sekarang kita cek ke laptop kita cek pinter properties nya berubah peneliharaan masa pakai bantalan tenta tenta telah berakhir hubungi hubungan iPhone jadi solusinya cuma hanya direset aja untuk cara resetnya kita butuh program resepkernya ini untuk mendapatkan resepkernya bisa di-download ataupun bisa dibeli gimana gimana aja gimana bisa dapat kalau mau order silahkan ke deskripsi nomor handphone WA sudah disediakan klik salah pilih ini formnya USB L110 oke terus pilih particular mode lalu kita pilih posting pad counter klik ok yang ini aja satu aja cukup mungkin nggak bisa yang ini aja lalu kalau ingin dicek dicek kalau ingin langsung langsung-langsung aja jadi disini saya klik ini jelis oke nah ini tanda menandakan beset printer sukses oke disini silahkan matikan printer jadi kita matikan dulu printernya kita klik ini ini exit terus kita hidupkan lagi printer printer sudah tidak bergedip lagi sekarang kita pergi ke laptop lagi kita klik ini printer properties cek preferensi pemiliharaan lalu cek statusnya printer siap mencetak sekarang kita cek pemeriksa nozzle untuk ngecek headnya bagus atau tidak kita cek program kalian yang hampir terhadap kita cek info keyboard table usst ke tanda mic kok kita cek nozzle nya masih bagus masih bersih jadi printer epson ini biasanya minta reset lagi sekitar 6.000 sampai 6.500 nanti printer minta reset lagi sekarang kita coba print test pack oke printer siap digunakan lagi jadi cuma seperti itu caranya simple oke sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat jika butuh program atau tol resetter nya silahkan WA aja di deskripsi atau teman-teman yang lain jika butuh resetter yang lainnya seri-seri epson atau Canon yang lainnya silahkan WA aja oke sekian dulu jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati